Intro Akan diresmikannya mal pelayanan publik di kota Batam merupakan salah satu kebijakan yang progresif bagi kota Batam Pelayanan publik satu pintu melalui mal pelayanan publik ini merupakan bentuk transformasi di bidang birokrasi dan komunikasi sebagai wujud pembangunan Misi pembangunan ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam tercapainya tujuan kebijakan ini Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar komunikasi dari Universitas Putra Batam pastinya di Brodi Ilmu Komunikasi bersama saya Sri Suwana Intro Pemirsa bagaimana komunikasi berperan dalam tercapainya pembangunan dan bagaimana transformasi kebijakan birokrasi ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan kita akan bahas lebih mendalam dari sudut pandang komunikasi bersama pakar komunikasi pembangunan Universitas Putra Batam Ibu Ageng Rara Cintaswari SPMSI yang akrab disapa dengan Ibu Cindo Ibu Cindo apa kabar? Baik Alhamdulillah Ibu saat ini mengajar mata kuliah apa? Saya itu sebenarnya banyak mata kuliah yang diampu cuman kalau misalkan apa sih khususnya ngajar di mata kuliah apa ya memang saya lebih banyak atau sering itu mengajar di komunikasi pembangunan komunikasi pembangunan ya karena mungkin sesuai dengan latar belakangnya ya latar belakangnya tentang komunikasi pembangunan dan Ibu pemisah di rumah juga pastinya pengen setahun nih Ibu Cindo ini di Universitas Putra Batam Sebagai apa? Mau diperkenalkan Bu? Iya sama sih sebenarnya dengan dosen-dosen lainnya saya di Putra Batam ya sebagai dosen dan kebetulan juga diberikan kepercayaan sebagai ketua program studi ilmu komunikasi yang mungkin sudah berjalan hampir kurang lebih baru satu tahun ini ya baru satu tahun ini kesibukannya kalau ditanya mengajar seperti biasa lah dengan dosen lainnya Tridharma Perguruan Tinggi mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat Wah jadi Ibu ini Kak Prodi di ilmu komunikasi ya berarti sibuk sekali ya Bu ya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih loh sudah menyempatkan datang ke Prodi Talk Sama-sama Jangan bincang dengan saya dan pemisah di rumah Sama-sama Ibu kita berbincang tentang komunikasi pembangunan Ibu Komunikasi kan sangat penting agar tercapainya pembangunan Menurut Ibu bagaimana peran komunikasi dalam pembangunan ini Ibu? Bicara mengenai peran komunikasi dalam pembangunan itu kita harus tahu dulu tujuan dan fungsinya karena peranan itu bisa dijalankan kalau kita mengetahui tujuannya seperti apa dan fungsinya itu seperti apa Nah komunikasi pembangunan ini tujuannya itu tidak jauh berbeda dengan tujuan komunikasi sebenarnya Nah dalam menjelaskan tujuan dan fungsi itu yang sebelum kita pergi ke arah peranan kita juga harus tahu sebenarnya komunikasi pembangunan itu apa sih Nah kita tahu komunikasi pembangunan itu sebenarnya bisa ditarik definisinya dari komunikasi dan pembangunan Nah kalau komunikasi apa sih kalau mahasiswa di produs saya pasti sudah hafal betul komunikasi itu apa ya bagaimana proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan mendapatkan umpan balik melalui media dan kemudian terjadi interaksi di situ Nah pembangunan di dalam hal ini didefinisikan sebagai sebuah perubahan terencana Nah jadi kalau digabungkan menjadi satu apa sih sebenarnya komunikasi pembangunan? komunikasi pembangunan adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang direncanakan dengan tujuan melakukan perubahan Jadi seperti itu Nah peranannya seperti apa? Peranannya itu balik lagi ke tujuan kita melakukan komunikasi kalau kita berkomunikasi itu tujuannya apa sih? to inform ya menginformasikan to educate mendidik ya kan kemudian to persuade membujuk gitu kemudian to entertain menghibur ya sama komunikasi pembangunan juga memiliki fungsi seperti itu sehingga peranannya juga harus menyesuaikan dengan fungsinya nah tapi diantara keempat ini mana sih yang paling menonjol peranan komunikasi pembangunan? dalam hal ini adalah to persuade membujuk membujuk apa? membujuk untuk melakukan sebuah perubahan dalam konteks apa? dalam konteks pembangunan nah yang harus digaris bawah ini kalau saya ngajar di kelas itu adalah mereka salah mengartikan pembangunan pembangunan mereka melihat hanya pembangunan gedung-gedung iya benar sekali jalan pokoknya gedung yang dibangun itu adalah rumah sakit, mal, sarana dan pasarana yang sifatnya itu kebendaan atau bentuknya itu fisik nah tetapi sebenarnya pembangunan itu tidak berhenti di situ pembangunan dari sumber daya manusia juga masuk ke dalam komunikasi pembangunan sumber daya dalam hal ini komunikasi pembangunan kemudian bukan hanya menyoroti masalah fisik tetapi SDM kemudian pembangunan sosial pembangunan politik pembangunan budaya itu juga masuk ke dalam ranah pekerjaan dalam hal ini adalah kajian dari komunikasi pembangunan dari komunikasi pembangunan itu sangat luas ibu apa sih hal yang sangat menonjol membedakan antara komunikasi dengan komunikasi pembangunannya yang membedakan itu adalah target dan tujuannya kalau komunikasi yang lain itu sebenarnya di silpin ilmu komunikasi itu banyak cabang-cabangnya ada komunikasi media ada komunikasi dalam hal ini jurnalistiknya kemudian ada humasnya kemudian ada komunikasi organisasi komunikasi budaya dan ada komunikasi pembangunan nah yang membedakan ini adalah tujuannya kalau komunikasi pembangunan itu ada target yang diukur ada perencanaan yang harus dibuat ada strategi yang harus dilakukan bagaimana tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik jadi dia lebih lebih bentuk komunikasinya khusus dan spesifik dan semua instrumen-instrumen yang digunakan pada kajian komunikasi lainnya itu bisa juga digunakan sebagai salah satu bentuk strategi di komunikasi pembangunan jadi bentuknya itu memang dia lebih spesifik aja oh gitu nah untuk pelakunya ini siapa Bu yang bisa melakukan komunikasi pembangunan ini? sebenarnya yang bertindak sebagai pelakunya disini kan kita sebut sebagai komunikator ya kalau kita merujuk pada pengertian komunikasi dimana dalam sebuah model komunikasi komunikator itu kan yang memberikan pesan dalam hal ini untuk komunikasi pembangunan yang berperan sebagai komunikator itu bisa dari pemerintah bisa dari masyarakat jika memang bentuknya adalah komunikasi dari atasan dengan bawahan atau bentuknya top down bisa dari pemerintah ke masyarakat atau dalam bentuk bottom up bisa dari masyarakat ke pemerintah atau pihak-pihak stakeholder lainnya yang memang punya keinginan atau pesan untuk disampaikan dalam konteks membangun melakukan sebuah perubahan nah Ibu tadi kan bilang komunikasi pembangunan bisa dari masyarakat ke pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan bagaimana nih Bu? contohnya gimana bisa masyarakat ke pemerintah nih Bu? sebenarnya kan kita sudah mengalami yang namanya era demokrasi ya demokrasi tahun 1997 itu sebenarnya bentuk dari bagaimana masyarakat ingin dibukakan ruang publik untuk bisa ikut menyuarakan atau memberikan aspirasi dari apa yang mereka rasakan mereka butuhkan kepada pemerintah nah kalau yang sifatnya bottom up tadi yang saya bilang dari masyarakat ke pemerintah harusnya dibuka dalam hal ini masyarakat bisa mengikutsertakan atau mengadakan ruang-ruang publik diskusi kemudian melakukan apa kita sebut dengan pemberian saran dan masukan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung kepada pemerintah oh gitu balik ke tema kita Bu bagaimana nih pandangan Ibu sendiri tentang transformasi birokrasi dari sudut pandang komunikasi pembangunan Bu? kalau saya melihat transformasi birokrasi ini adalah sebagai salah satu bentuk nyata dari yang saya sebut tadi komunikasi bottom up ya artinya dalam hal ini pemerintah sebagai komunikator tidak lagi bersifat satu arah dalam memberikan atau melaksanakan peranannya yang mengurusi masyarakat artinya mereka mencoba melakukan perubahan dengan melakukan transformasi birokrasi jadi didekatkanlah sumber-sumber didekatkannya akses ya akses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dengan terbentuknya ruang-ruang publik tadi nah salah satunya kan mungkin yang tadi sudah dikemukakan oleh Ana di awal tadi kita bicara soal mal pelayanan publik ya nah mal pelayanan publik itu adalah ruang publik sebenarnya ya ruang publik mendekatkan akses antara komunikator dengan komunikan mempermudah perizinan, birokrasi dan lain sebagainya hanya dari satu pintu aja jadi kalau menurut saya ini adalah bentuk nyata patut untuk diapresiasi dan patut untuk diawasi tentunya dan dipelihara supaya memang tidak melenceng dari tujuan dibentuknya mal pelayanan publik ini ya tentunya dalam rangka transformasi birokrasi benar-benar kalau misalkan kita berbicara tentang masyarakat nih Bu bagaimana menurut Ibu kesiapan masyarakat ini mengenai adanya kebijakan baru ini Bu? begitu kalau masalah kesiapan masyarakat ini yang harus dicermati ya harus diperhatikan bahwa masyarakat tidak akan siap kalau memang sistemnya tidak siap masyarakat tidak akan siap kalau memang sosialisasinya pendidikannya atau edukasinya ke masyarakat itu tidak baik gitu jadi kalau masalah siap atau tidak siap ini tergantung dari bagaimana upaya pemerintah ya dalam hal ini untuk bisa memberikan edukasi atau informasi selengkap-lengkapnya tentang bagaimana masyarakat bisa mengakses si layanan publik tadi mal pelayanan publik tadi jadi memang harus dalam hal ini pemerintah itu bisa melibatkan banyak pihak ya bisa sosialisasi bisa dilakukan dengan humas dari pemerintah itu sendiri kemudian bisa juga melibatkan LSM bisa melibatkan juga unsur pemuda-pemudi ya sebagai salah satu elemen dalam sebuah masyarakat yang memang bersama-sama bersinergi untuk bisa memandu supaya transformasi birokrasi ini bisa berjalan dengan baik artinya kalau ditanya siap atau tidak siap itu semua balik lagi tergantung dari bagaimana perencanaan dari pemerintah itu sendiri gitu tapi kalau saya sih yakin ya 100% kalau untuk di kota Batam ini sudah dalam hal ini sudah melek teknologi yang saya tahu mal pelayanan publik itu memang mengandalkan sekali teknologi ya dalam hal ini saya rasa tidak akan terjadi kesulitan yang begitu besar hanya saja memang harus ada pendampingan dan pengawasan dalam memberikan sosialisasi itu sepertinya apa saja sih Bu hal-hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaan kebijakan transformasi birokrasi ini Bu transformasi birokrasi dalam hal ini mal pelayanan publik ya karena kan kalau transformasi birokrasi itu luas luas jadi kita bicara soal keberadaan mal pelayanan publik ini nah yang harus dicermati ini adalah menerapkan strateginya pertama harus diperhatikan strategi komunikasinya nah kemudian kedua mekanisme pengawasan yang ketiga adalah bagaimana membuat sebuah sistem umpan balik karena kalau kita belajar teori komunikasi ya atau model komunikasi less well itu dia ada komunikator dia ada pesan, ada channel, ada komunikan kemudian ada noise kemudian ada feedback, ada umpan balik sebenarnya inti dari pelayanan publik itu sebenarnya kan bagaimana bukan hanya memberikan pelayan tapi kita dinilai juga pelayanan kita sudah baik atau belum makanya harus ada mekanisme feedback tadi ya umpan balik tadi jadi artinya harus ada disitu juga ditempatkan kotak saran dan kemudian keluhan ya pusat keluhan dan lain sebagainya itu juga harus jadi perhatian nah jadi umpan balik itu perlu pengawasan itu perlu sosialisasi perlu dan strategi komunikasinya juga harus diperkuat ya dalam hal ini kita kan sekarang sudah bukan eranya sentralisasi lagi ya semuanya kayaknya sudah gampang mandiri ya kita sudah ke arah mandiri berarti strategi komunikasinya ini lebih kepada bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat nah kalau di komunikasi pembangunan itu banyak sekali model-model komunikasi nah salah satunya adalah ada komunikasi partisipatif nah ada komunikasi partisipatif itulah yang sepertinya harus diutamakan atau digaungkan untuk mengawal dari transformasi birokrasi khususnya mal pelayanan publik ini nah ibu tadi kan udah berbicara tentang strategi bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang digunakan dalam pelaksanaan birokrasi ini ibu sepertinya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ya strategi komunikasinya yang jelas dia harus kalau menurut saya harus partisipatif ya artinya membuka ruang-ruang publik jadi jangan sampai kita membuat sebuah kebijakan kemudian ketika kebijakan itu running tidak bisa di complain ya artinya kan harus ada media untuk bisa menjadi sarana dari umpan balik dari masyarakat itu sendiri kalau menurut saya lebih kepada strategi komunikasi partisipatif dan penggunaan teknologi informasi yang ditunjang ya artinya teknologi informasi itu menunjang dari pelaksanaan atau implementasi dari komunikasi partisipatif itu kalau mau kalau bicara tentang teknologi mungkin di masyarakat sekarang sudah nggak bisa di apa ya kayak dikasih tahu lagi gitu karena mereka pun sudah mengerti bukan begitu bu nah seperti contoh gini yang saya tahu itu adalah di mal pelayanan publik itu akan dibuka sebanyak 113 layanan baik dari Pemko maupun dari BP Batam wah 113 layanan ya jadi satu pintu ya saya kurang tahu 113 itu apakah dari BP Batam lalu dari Pemko tapi kurang lebih sekitar seperti itu gitu nah kemudian kalau dengan hadirnya teknologi informasi itu bisa lebih memperingkas lagi gitu misalkan kalau kita buat di dalam aplikasi Android jadi nomor antrian itu nggak mesti harus kita datang ke sana benar sekali jadi kan bisa dari handphone kita udah dapet nomor antrian benar sekali jadi sangat mudah sekali ya Ibu Ibu kita tahan dulu ya pastinya informasi ini lebih bermanfaat dan sangat menarik sekali pemisah dan untuk pemisah ini di rumah jangan kemana-mana kita akan beri dulu sejenak jadi tetap di ProDiTalk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.